Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim meminta jemaat menggumuli terkait penyelidikan dana hibah dari Pemprov Sulut ke Sinode oleh Polda Sulawesi Utara. Jemaat diminta tenang, tidak berspekulasi dan menghormati proses hukum. Kata Rory, BPMS Gemim mendukung proses penyelidikan yang dilakukan Polda Sulut. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Roy Kelangi, mengatakan penyelidikan terhadap dana hibah Pemprov ke Gemim menindaklanjuti laporan warga. Ia mengimbau jemaat Gemim tidak perlu berspekulasi terlalu jauh. Lanjut dia, apabila ada laporan dari masyarakat, maka pihak kepolisian harus proses. Kapolda juga berharap bila masyarakat punya informasi terkait penanganan kasus korupsi, tolong disampaikan. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.